Intro Sesef Mulia Pernah mendengar cerita tentang Nabi Nuh Nabi Nuh pernah diolok-olok Karena dia membuat kapal di atas gunung Orang-orang di jaman itu berkata kepada Nabi Nuh Hei Nuh katanya kau seorang Nabi Kenapa membuat kapal di atas gunung Buat apa? Gak ada gunanya Buat kapal itu ya di laut bukan di gunung Apa itu? Tapi Nabi Nuh terus kemudian buat kapal di atas gunung Karena dia mengikuti perintah yang maha kuasa Dan setelah kapal itu jadi Ternyata terjadilah hujan selama 40 hari 40 malam Dan akhirnya banjir terjadi Dan kapal itu menyelamatkan orang-orang yang masuk ke dalamnya Pelajaran apa yang bisa kita ambil Boleh jadi ide gagasan yang kita lontarkan sebagai seorang leader Sebagai seorang pengusaha pada kali ini dilecehkan oleh banyak orang Direndahkan oleh banyak orang Tapi ternyata itulah yang menyelamatkan di kemudian hari Jadi bila anda punya ide-ide yang brilian Punya gagasan-gagasan yang brilian Dan itu direndahkan orang Jangan pernah kemudian anda mundur Kalau anda yakin bahwa itu menyelamatkan anda di masa yang akan datang Dan pelajaran yang kedua Di dalam bisnis anda tidak boleh melupakan yang maha kuasa Keberkahan bisnis itu terletak sejauh mana Keterikatan anda terhadap perintah-perintah yang maha kuasa Bisnis bukan hanya sekedar uang Bisnis juga tentang surga dan neraka Maka sekali lagi Teruslah anda punya ide dan gagasan Dan jangan lupa anda mengaitkan bisnis anda Dengan tanggung kita anda Insya Allah anda akan selamat Sebagaimana Nabi Nuh Selamat dengan kapal dan pengikut-pengikutnya Terima kasih kerana menonton